Halo bos Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Alay bos Kesempatan pada sore hari ini yaitu tepatnya pas semaian CMK Lolay usia 5 hari setelah semai disini pada kesempatan sore hari ini Alay melakukan penyiraman untuk semaian ini bos ya pertama-tama kita buka dulu paranet sama karung-karungnya seperti itu tadi yang dilakukan sama Mas Darmato dengan cara seperti itu sebelum disiram dilakukan pembukaan terlebih dahulu untuk penutupnya jadi untuk persemaian sendiri bos itu setiap hari dilakukan penyiraman dilakukan setiap sore hari dan melakukan penyiramannya harus dibuka jangan di atas karung ya penyiramannya harus dibuka dengan cara seperti itu dan bisa Anda lihat usia persemaian CMK Lolay usia 5 hari setelah semai ini sudah ada tanda-tanda yang sudah tumbuh ya tapi belum rata mungkin 6 hari besok baru bisa pertumbuhannya kelihatan serempak atau normal ya ini 5 hari sudah tumbuh seperti ini nah ini ada jangkrik juga bos ya nanti bisa kita ambil nah disini tanda-tanda juga masih kecil-kecil ya ini belum tumbuh semua cuman Alhamdulillah kayaknya bagus semua bos ya nah terus bagian sebelah sini bos ini ada tanah yang keangkat ya itu agak mengendong gitu ya itu habis dimakan tikus bos kemasukan tikus kayaknya kemarin oke dan ini nanti kita lakukan penyiraman sebasah-basah mungkin bos karena yang namanya persemain itu apabila sudah tumbuh seperti ini dia sangat haus akan air ya jadi dia itu sangat menyerapnya air itu sangat kuat apabila masih usia pertumbuhan seperti ini ya oke kita nunggu disiram dulu bos ya penyiraman ini alai tetap masih menggunakan tanky atau steam karena masih di samping rumah ada steam nanti penyiramannya menggunakan steam kalau gak ada steam bisa menggunakan tanky sprayer ya jangan gembor kalau udah tumbuh merata baru menggunakan gembor sekarang menggunakan steam dulu nah kita rakit dulu ya nah ini steam yang digunakan tadi udah dibenahi bos ya nah itu ada jalur penghisap diarahkan ke ember atau bakcat ini ya kascat udah dialirkan untuk penghisapnya dan kita hidupkan saklarnya ada di belakang tadi udah barusan dipencet makanya suaranya bising terdengar ya ini ini tombolnya nah itu mulai proses penyiraman kayaknya belum menghisap bos kalau udah menghisap harusnya sebelah sana sudah keluar nah itu mulai tanda-tanda mengalir dan airnya sendiri nih bos ini langsung ngambil dari tong di atas torrent ini apa tower ini ya ini seriguliter langsung ada apa namanya keran disini ya keran keran dibuka itu kerannya biar akan menggunakan selang yang bisa untuk ditekuk-tekuk ini ada kawan kita halo mas halo halo nah ini mas Rizwanto mencoba membantu agar cepat proses penghisapannya ya seperti itu kalau gak tahu dikirain mainan ini bos nah ini sudah ada tanda-tanda menghisap bos nah itu suaranya sudah beda bos ya itu suara seti membawa beban jadi agak ngerok gitu bos suaranya ya nah itu yang dilakukan sama mas Darmanto pokoknya kalau yang namanya persemayan bos setelah dia terlihat tumbuh seperti ini ini usahakan usahakan sebasah-basah mungkin bos ya karena yang namanya persemayan apabila setelah dibuka seperti ini sudah ada tumbuh-tumbuh ini haus akan air jangan cuman tanggung-tanggung ngiramnya bos yang banyak sekalian gak apa-apa ya lagian juga di musim kemarau ini yuk kita bisa mendekat ke sana yuk nah ini bos apabila kita melakukan penyemprotan bila tanki tidak tembus kita kalau punya steam seperti ini bos pasti tembus bos yakin lah percaya sama alay ya kalau kencengnya kayak gini bos trip ataupun kutu kebul naik-kenek meletik langsung gak tanggung-tanggung oke seperti ini kita lakukan sampai selesai bos karena udah tumbuh seperti ini karena belum rata ya nanti bisa dilakukan penutupan kembali tapi dilakukan pembukaannya besok 6 hari setelah semai ya kita lakukan sampai selesai untuk penyiraman sendiri bos ya ini apabila ada modal kita beli tambahin untuk tambahan agen hayati seperti empat trikoge ataupun agen hayati lainnya apabila untuk melakukan penyiraman seperti ini lebih bagus ya cuman alih sendiri disini tidak menggunakan ya pokoknya kalau menambahin agen hayati entah empat entah apa aja itu gak ada efek sampingnya dan tidak akan merusak tanaman kita itu lebih bagus dan untuk 5 hari setelah semai CMK Lola ini sendiri bos karena masih tumbuhnya sekitar kurang lebih 30% jadi ini nanti tetap alai tutup kembali jadi alai buka mungkin besok ya besok di sore hari baru alai buka total lalu alai bikin sungkup seperti itu ya kalau sekarang karena masih tumbuh 30% nanti intinya karung ini kita tutup kembali lalu paranetnya kita pasang kembali begitu oke bos jelas oke bos cukup sekian subscribe channel ini untuk episode berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati